Halo Malaysia, selamat pagi dan salam sejahtera Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan Bertemu kembali dalam channel Bin Infinity pagi ini Dan kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua Berita terkini berkaitan dengan isu terkini Yang mana pembentukan Kerajaan Persekutuan Malaysia Dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Nah tuan-tuan dan puan-puan Saya akan kongsikan kepada anda Satu berita yang dipetik daripada berita Malaysia kini Wakil GPS ditita menghadap Agong Kata sumber Kita tidak tahu sumber dari mana tapi kata sumber saja Mungkin dari wartawan kot Wakil gabungan parti Sarawak GPS ditita untuk menghadap yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilah Shah Pada hari ini Menurut sumber daripada dari gabungan itu Sumber itu yang berada di lembah gelang memaklumkan perkara itu kepada Malaysia kini Ya saya beli mengesahkan Sri Paduka Baginda Menitahkan wakil GPS menghadapnya Hari ini Sebanyak lima wakil akan menghadap tuanku Katanya yang tahu tentang perkara tersebut Dia berkata Antara pemimpin yang akan menghadap Agong adalah Richard Liot dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Aaron Agoh Dagang dari Parti Rakyat Sarawak PRS Serta Fadila Yusuf dan Alexander Nanta Linggi dari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Bagaimanapun dia berkata Tidak ada maklumat mengenai seorang lagi wakil yang dititakan untuk menghadap Agong Dalam PRU-15 GPS menang 23 kerusi parlimen Dengan PBB meraih 14 kerusi Disusuli PRS 5 kerusi SUPP 2 kerusi dan Parti Demokratik Progresif 2 kerusi Sehari selepas PRU-15 GPS menerusi pengerusinya Abang Johari Openg berkata bahwa mereka bersetuju untuk bergabung dengan Barisan Nasional Dan Perikatan Nasional untuk membentuk Kerajaan Persekutuan Dan Muhyiddin Yassin selaku calon Perdana Menteri Namun GPS semalam dalam kenyataan terbaru berkata Gabungan itu menyerahkan kepada kebijaksanaan Agung Untuk membuat keputusan mengenai calon Yang sepatutnya dilantik menjadi Perdana Menteri Ia selepas kenyataan Presiden Parti Progresif Demokratik PDP Tiongking Sing Salah satu parti kebenaran Sarawak Berkata gabungan itu yang mempunyai 23 kerusi Parlimen akan menunggu penjajaran politik Perikatan Nasional diselesaikan sebelum gabungan itu membuat keputusan Katakanlah Barisan Nasional tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional Perikatan Nasional tidak dapat membentuk Kerajaan Walaupun dengan sokongan GPS Mereka ada masalah Kita biarkan mereka selesaikan dahulu Sesama sendiri kata Tiong Sementara itu sumber itu mendakwa Walaupun keputusan terbaru GPS Lebih terbuka dalam soal calon Perdana Menteri Gabungan itu masih tidak menarik balik surat sokongan Kepada Muhyiddin yang dihantar ke istana Surat sokongan masih tidak ditarik balik Ini mungkin akan dibincangkan dalam GPS Dalam masa terdekat katanya Nah tuan-tuan dan puan-puan Nah demikian serba sedikit info dan berita terkini Daripada Malaysia kini Yang mana GPS GPS Wakil GPS akan berjumpa agung pada hari ini Dan seperti mana yang kita tahu pada hari ini juga Pada jam 10.30 pagi ini Ahli Parlimen Barisan Nasional 30 ahli yang memenangi kerusi pada pilihan raya 15 Sabtu lalu Akan menghadap agung pagi ini Tetapi dikebarkan Kesemua Kesemua ahli Parlimen itu Enggan Berjumpa Dengan agung pada Tidak akan hadir pada Perjumpaan pagi ini Dan kita sama-sama nantikan Dan keputusan Dan perkembangan Pada hari ini Tuan-tuan dan puan-puan Jangan Lupa Ikuti channel ini Dari masa ke semasa akan kongsikan kepada anda semua Isu Dalam negara Jadi sekian Dan terima kasih Kita jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi